Perhatikan jemaah, Anda mendapatkan musibah, Anda latih diri Anda untuk sabar, dan bukan hanya sabar, naik kepada level berikutnya, taslim, pasrah, naik kepada level berikutnya, rido, Anda rido sudah puas, Tidak berkeluh kesah, sabar, menahan diri untuk tidak berucap dengan sesuatu yang tidak baik, sabar, menahan anggota badan untuk tidak melakukan hal-hal yang menafikan kesabaran, dan hati menerima dengan penuh kepasrahan, dengan penuh keridoan dari apa yang telah Allah tentukan, maka kau akan mendapatkan rido dari Allah. Perhatikan, apabila Allah sudah rido kepada engkau, hasalah lahu kullu khair, seluruh kebaikan pasti akan kau meraihnya, pasti akan kau dapatkan. Loh kenapa? Karena Allah sudah rido sama engkau. Kalau Allah sudah rido dengan engkau, maka kau akan selamat dari berbagai macam kejelekan. Apa sebabnya? Kan masuknya lewat pintu musibah. Ketika kau mendapatkan musibah, kau sabar. Naik level berikutnya, kau taslim, kau menerimanya. Qabul, pasrah. Naik level berikutnya, bukan hanya taslim, menerima. Tapi justru kau rido puas, ya Allah. Ini perbuatanmu, ya Allah. Aku rido. Apabila kau rido, dan Allah menerima keridoanmu di dalam menerima rido-nya Allah, kau akan mendapatkan rido Allah. Kalau Allah sudah rido kepada engkau, maka kau akan mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan. Dan kau akan selamat dari berbagai macam. Terima kasih telah menonton.